Sejumlah kendaraan truk pengangkut kelengkapan logistik Pilkada Serentak Bupati Sukabumi tahun 2020 beserta kelengkapan alat protokol kesehatan telah mengantri di Gudang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi di Jalan Siliwangi, Kecamatan Cibada, Kabupaten Sukabumi. Sejumlah petugas pun telah terlihat melakukan proses pendistribusian kelengkapan logistik Pilkada beserta kelengkapan alat protokol kesehatan ke atas truk untuk kemudian dikirim ke 47 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sukabumi. Dengan telah siapnya kendaraan truk ini, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi memastikan akan sanggup mendistribusikan kelengkapan logistik Pilkada Serentak Bupati Sukabumi tahun 2020 beserta kelengkapan alat protokol kesehatan hingga 90 persen akan sampai ke pelosok-pelosok wilayah di Kabupaten Sukabumi. Pendistribusian kelengkapan logistik beserta kelengkapan alat protokol kesehatan ini akan mendapat pengawalan ketat dari petugas TNI Polri dan Satpol PP. Itu kepolisian ya, karena yang ngejemput ke sini juga memakai faktual dari kapolsek masing-masing ya, polisian sektor masing-masing kami di sini mengirimkan kendaraannya saja dikawal masing-masing kepolsek di tingkat kecamatan. Nantinya kelengkapan logistik beserta kelengkapan alat protokol kesehatan ini akan disimpan di sejumlah gudang di setiap kecamatannya dengan dijaga ketat oleh petugas TNI Polri dan Satpol PP. Dari Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Iqbal Bakar melaporkan.